Rumah semi-permanen di Tenda Ruteng, Kelurahan Tenda Kecematan Langkir Rembong, Kewaten Manggarai, Hangus Terbakar. Berhasilkan keterangan dari saksi mata Andik Hartono, kejadian tersebut terjadi pada Minggu 6 Agustus kira-kira pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Rumah ini diketahui milik mantan camat Rahung Utara, Alexius Harimin, yang baru ditinggal 3 hari setelah pindah dari Rahung Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Flores. Ada Charles Sabar yang akan melaporkan. Silahkan rekan Charles. Oke baik, terima kasih rekan Firda, sahabat tribunaris dimanapun Tenda Berada. Ya benar sekali pada hari Minggu 6 Agustus 2023 telah terjadi kebakaran rumah semi-permanen yang berada di Kelurahan Tenda, Kesamatan Langkir Rembong, Kabupaten Manggarai. Kebakaran rumah ini merupakan terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Ya kebakaran ini sahabat tribunaris belum diketahui apa penyebabnya tetapi berdasarkan keterangan dari warga setempat ataupun dari keterangan-keterangan dari pemilik rumah yang kami gali beberapa waktu lalu bahwa kebakaran ini diduga kuat karena terjadi kelalaian dari pemilik rumah itu sendiri. Di mana sebelumnya, karena pada saat sebelum kejadian itu, kondisi rumah itu dalam keadaan gelap. Di mana mereka menyalakan lilin untuk menerangi rumah itu. Tetapi beberapa waktu kemudian setelah listriknya kembali nyalah di rumah tersebut, mereka lupa untuk melakukan pemadaman terhadap lilin itu. Rumah milik mantan camat rahang utara ini baru saja mereka tinggal, baru tiga hari mereka tinggal setelah pindah dari rahang utara di mana sebelumnya dia menjadi camat rahang utara dan tinggal di rumah jabatan camat. Dan akibat dari kejadian ini, sahabat tribunals, tidak ada barang maupun harta benda yang terselamatkan. Beruntung pemilik rumah sebelum terjadinya kejadian ini, mereka cepat menyadarkan diri karena memang pada saat kejadian mereka dalam kondisi tidur. Di mana mereka mengetahui kejadian itu setelah mendengar teriakan dari warga sekitar yang berada di tempat kejadian. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup besar, di mana harta-harta benda tidak ada yang terselamatkan. Termasuk juga banyak sekali surat-surat berharga seperti jasa, kemudian surat-surat berharga lain yang berkaitan dengan tugas dari Pak Leksi sendiri yang memang memiliki jabatan penting di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai. Pantuan kami pada kemarin, tanggal 7 Senin, 7 Agustus 2013, beberapa petugas dari pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal ini, dinas terkait seperti dinas BPBD Kabupaten Manggarai sudah meninjau di lokasi dan menginventarisir segala kerugian-kerugian akibat dari kecelakaan ini. Dan untuk sementara juga pemilik rumah belum memiliki tempat tinggal, mereka terpaksa untuk tinggal untuk sementara di rumah tetangga maupun di rumah keluarga. Sampai ada tindakan darurat dari pemerintah Kabupaten untuk membantu korban dari kecelakaan ini. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, hanya tidak ada barang yang terselamatkan dan semuanya hangus terbakar. Demikian Rekan Firda yang dapat melaporkan dari Ruting Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Rekan Charles dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bergugas kembali. Dan Tribun Ners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Hupertus F. Cemadu, Lurah Tenda. Berikut libut yang tekan. Kejadian tadi malam sekitar jam 11.21 lewat 20-an di Indonesia Tenggara. Oke. Dan penyebab kebakarannya masih didalami tim es krim. Krim, Kores, Nenggara. Oke. Untuk korbannya atas nama bapak Alisius Sarlin. Rumah dengan kurang 12 kali 11 meter. Dengan kakak di dalamnya ada satu kakak. Kemudian jibanya ada enam orang. Dengan sebagiannya untuk kos-kosan ada tiga kamar. Tapi yang dihuni satu orang. Kejadian sangat cepat sekitar setengah jam. Oke. Tapi langsung menghamskan semua bangun rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!